Apakah Anda berkaitan dengan spammer, stalker, atau seseorang yang hanya tidak mengambil jawaban. Bukankan mereka di WhatsApp bisa memberikan Anda keseluruhan. Mari kita mulai. Step 1, cari kontak yang Anda ingin memblokkan. Buka WhatsApp di iPhone Anda dan pergi ke tab chat. Cari chat dengan kontak yang Anda ingin memblokkan. Sekarang, Anda bisa mencari kiri di chat. Dan klik lagi. Dari sana Anda bisa mencari kontak info. Kemudian klik ke bawah dan Anda bisa menemukan kontak blog itu. Anda bisa menghormati blog. Apapun akan muncul meminta Anda jika Anda ingin menghormati kontak ini. Ketika Anda ingin menghormati kontak blog ini untuk menghormati. Kita pergi ke langkah 4, mengurangkan list blog Anda. Untuk mengurangkan list blog Anda, Anda pergi ke setting. Dan kemudian mencari privacy. Dari sana Anda bisa mencari blog. Untuk melihat list kontak yang Anda memblokkan di WhatsApp. Anda juga bisa menambahkan blog baru. Ketika Anda menambahkan blog baru. Dan mencari kontak yang Anda ingin memblokkan. Atau Anda bisa memblokkan kontak yang Anda memblokkan sebelumnya dari sini juga. Contohnya, saya ingin memblokkan James Ferdy ini. Saya pilihnya. Dan saya mencari untuk memblokkan. Kemudian kontak yang Anda memblokkan sebelumnya akan memblokkan. Itu saja. Anda berhasil menghormati seseorang di WhatsApp untuk iPhone. Ketika Anda memblokkan seseorang di WhatsApp. Mereka tidak dapat melihat informasi profil Anda. Menghantar Anda mesej atau panggilan. Atau melihat Anda status update. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk tips dan tutorial yang lebih membantu. Sampai jumpa.